Nggak, saya merasa menyesal aja ngangkat teleponnya Kita malah itu gitu, jadi Ngangkat telepon istri Mario Teguh? Jadi Nggak, ini istrinya Mario Teguh Tapi ya Allah Saya tuh kayak ngerasa bersalah aja sama suapiku gitu Sama masih nyawa yang emang Ngajarin aku rendah hati saudara Kayak jadi kayak gini gitu loh Kita yang beli Kita disuruh branding keliling dunia om dia Iya, tapi kita yang bayar Anda beliin dia tiket first class? Demi Tuhan yang maha kuasa Itu ada buktinya Trafaloka Oke, katanya adalah korban penipuan Mario Teguh Katanya Bener ya? Udah laporan polisi? Sudah om dia Oke, ini adalah Syarah dan Sunyoto Indra Prayitno Korban, saya tuh baca beritanya gitu Nah saya masih nggak ngerti Jadi saya mau coba di tengah-tengah nih Korban penipuan tuh definisinya gimana? Kan dia beren ambasador Kalau beren ambasador emang dibayar? Bukan beren ambasador Hah? Kita ada kerjasama Bukan BA? Bukan Karena saya BA banyak nih Kalau BA saya juga dibayar gitu maksudnya Kerjasama Kerjasama tuh apa pengertiannya? Ya dia Masihnya atau? Ya Apa namanya? Oke Kerjasama Kerjasama ya istilahnya Kita bayar dia Untuk mengembangkan Produk kita gitu kan Karena memang Beliau Ngajakin kita Kerjasama Untuk mengembangkan Produk kita yaitu skincare Dan rumah Cantik Kanemochi Itu Seperti salon lah gitu Oke Bukan BA? Bukan Berarti partner bisnis? Iya Partner bisnis Partner bisnis sih tugasnya apa? Kalau BA kan tugasnya mempromosikan Network Iya Jadi Aku cerita sedikit ya Mas Det Jadi pertama Itu beliau menghubungi kami Istri beliau Bukan kalian hubungin mereka? Bukan dong Siapa kami Mau hubungin mereka? Mana berani gitu? Kami orang kampung Mungkin gak Kalau kami hubungin mereka? Ya kan bisa aja Dari Instagram gitu Gak mungkin Mas Det Siapa kami? Gak mungkin ada keberadian kami Untuk hubungin dia Tapi kan duitnya banyak Bisa aja Duitnya banyak Tapi kan dihina orang kampung terus Ya tapi memang kita bangga Jadi orang kampung Jujur kan? Kampung tapi tidak kampungan Iya Jadi kalian dihubungin Dihubungin Kok bisa tau kalian ada bisnis? Karena sebelumnya kami Sudah ikut Net89 Atas Lihat zoom beliau Jadi sebelum Kejadian penipuan kerjasama ini Kami sudah pernah Masuk nyemplung Di Net89 Sekitar 1 miliar Di luar dari bisnis ini 1 miliar? 1 miliar 1 Sorry coba Net89 Jadi gini Robot trading mungkin ya Yang kemarin sempet viral itu Jadi kita sebelum Istilahnya sebelum Kerjasama ini itu Dia punya robot trading Atau gimana? Bukan Jadi Pak Mario ini Yang kami tau Karena kami liatnya dari zoom kan Pak Mario ini Dia selalu Mengadakan zoom Di facebooknya beliau MT MT Nah beliau itu Kayak bikin zoom Dan di zoom itu Dia kayak mengarahkan Tentang trading Tentang investasi Pada saat itu kan corona kan 2021 Corona Nah beliau itu mengarahkan orang Untuk nabung disitu Investasi disitu Karena katanya Prosentasinya lebih Baik daripada Uang Deposito Deposito dan sebagainya gitu Akhirnya Karena dari situ Ya kami masuk lah Dihubungilah oleh tim beliau Jadi kita kayak ngisi form gitu loh om Oke Kita ngisi form Terus ada yang pihak mereka menghubungi Pihak dari Billions Group Itu menghubungi Ya Siapa sih yang gak percaya Kalau ada sosok yang kita anggap motivator Saya gak percaya Iya Saya nanya siapa saya Kalau kami Kami terus Boleh dong Tidak melanggar aturan Tidak melanggar undang-undang Saya percaya Hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Ya kami Pada saat itu kan percaya kan Mas Ded Nah kemudian ada tim beliau Yang hubungin kami Nah kami nyemplung tuh Pertama Gak langsung 1M Kayak 350 juta Dapat untung langsung Belum Belum om Ded Belum Abis 350 juta itu Nah karena Apa sih si pihak Apa sih namanya ya Ya kayak yang disarahkan oleh Billions Group itu Menghubungi kami Ya ngasih tau Salesnya lah gitu Iya salesnya lah ya Salesnya Ngadain acara Ngadain acara apa-apa Yaudah Kita kan namanya merasa Uang 3,5 menurut kita besar ya Mas Ded Akhirnya kita ikut lah Ikut lah untuk acara yang di Bandung Waktu itu acara Pengen tau lebih detail lagi gitu kan Oke ini kayak MLM gitu ya Iya modelnya Modelnya kayak gitu Karena ada acaranya Ada seminarnya Ada banyak gitu Karena kita ngerasa Karawang Bandung itu kan deket banget Yaudah kita bener-bener pengen dateng Karena pengen buktiin ini bener atau enggak Dateng lah Nah disana dateng lah Ketemu langsung dengan beliau Ya betapa senangnya kami kan Ketemu beliau Nah beliau menjelaskan Lebih detail disitu Kayaknya bukan hanya kami ya Setelah pulang dari situ Banyak banget yang nyemplung Langsung banyak Istilahnya top up Top up Oleh Mario Tegu Ya kan ketika acara itu kan Mario Tegu kan ngejelasin Panjang lebar Perusahaan ini bakal aman 10 tahun lagi Segala macam Nah otomatis kan kami-kami Istilahnya Calon investor yang Merasa punya uang kan Berani masukin lagi Apalagi di masa pandemi itu Kita mau usaha apapun juga Susah Tapi kan tau Kalau namanya bisnis itu Bisa untung bisa rugi tau dong Tau Lalu Gimana caranya bisa percaya orang Mengatakan bisnis Dia bilang disitu pun Ada akan ada lossnya Gak selalu win Jadi itu yang bikin kita percaya Oh iya Karena bisnis itu kan Gak selalu untung Makanya kita percaya itu Oke Nah nyemplung lah lagi Pulang dari situ Udah menggebu-gebu kan Excited Karena mendengar pendengar Penjelasan beliau Bagus sekali penjelasannya Bagus sekali Kalau gak bagus Gak mungkin kita nyemplung Sampai 1M lebih Menurut kami Penjelasannya bagus Tapi ya balik lagi Ini jelasin Pak Mario Teguhnya Iya Kita ada fotonya kok Ngejelasin hal ini Iya Karena saya tipikal gini Om Date Mungkin kalau liat Instagram Aku jarang posting Tapi aku tuh Suka memo Kenangan Jadi kalau ketemu siapapun Aku foto aja Tapi belum tentu aku posting Oke Jadi iya Jadi anda posting? Enggak Gak posting Pada saat itu aku gak posting Tapi kita punya Bukti itu gitu Oke Lalu anda nyemplung 1M Iya Totalnya 1M Oke Untung? Alhamdulillah tidak Bura-bura kok untung Kan baru ikut langsung 3-4 bulan kemudian tutup Bagaimana mau untung? Om Date Robot trading nih Robot trading Masa Mario Tegung main robot trading sih? Astagfirullah Demi Tuhan yang maha kuasa Pas dead Masa aku mau boong? Muka aku udah Diliat semua orang Masa kita mau boong? Oke Oke Tutup ya Iya tutup Tapi Oke Saya masih berusaha untuk belain beliau ya Iya Kan tutup nih Tutup Namanya bisnis kan bisa untung Bisa tutup Betul Apalagi robot trading Waktu itu dilarang ya Iya Iya itu kalau gak salah bulan Januari ya Oke Rugi kalian 1M Rugi Koknya masih mau ikutan? Ikutan apa? Lah itu yang 5M Nah dengerin dulu Oke Kan pas rugi itu aku Beda cerita Beda cerita lagi Oke Orangnya sama Orangnya sama Iya pada saat Kaset lama lagu rusak ya Kaset lama lagu kusut Lagu kusut Kusut banget deh Nah Terus pas abis itu Aku ngubungin personal dia Untuk nanyain trading Nih aku tambahin ya Jangan bilang aku hubungin beliau Untuk ngajak kerjasama Tapi aku nanyain beliau Itu untuk nanyain trading Dan itu ada bukti chatnya Kemana nih gitu Ke istri beliau Bukan maksudnya Kenapa tradingnya Iya kenapa tutup Aku alasannya gini Donlain ku banyak Betul donlain ku banyak Karena orangtuaku Mami papi Uwa Tante Semualah Sekeluarga besar lah Kelbes Kelbes Omdet orang lagi sedih Malah diketawain Omdet Ini beneran loh Omdet Gak saya paham sih Cuman Itu aku bilang 1 miliar Saya gak bisa membayangkan Gimana Anda dibenci Dengan keluarga besar Anda Itu jadi masalah Iya itu makanya Omdet Itu beban moral yang luar biasa Sampai disitu Ada chat kami Dengan beliau Itu kami ngomong gini Bu saya sih gak masalah Sisi itu saya udah rido Lilaik talak Tapi Dimana donlain ku Kalau ada kejelasan Emang pasti gak cerah Atau apa Aku tuh kayak Kok gak tega Sama orang-orang yang ikut kami Yang butuh duit Yang butuh duit Tabungannya abis Dibalikin Enggak dong Siapa yang mau balikin Enggak Nah akhirnya Tanggal Aku chat terus tuh memang Karena iya itu Nanyain uang Nah tiba-tiba Tanggal 13 Gak ada hujan Gak ada angin nih Di saat hati kita lagi Ya udahlah Harus mengikhlaskan trading Tanggal 13 Agustus Beliau telepon Gimana gak Deg-degan ya kan Ditelepon sama Istri motivator Ya kan Oke Aku pikir Deg-degan tuh uang aku Mau ada solusi Oh kirain mau dibalikin Iya Mau ada solusi Dibalikin gitu kan Apa satu Ya minimal 20% lah gitu kan 200 juta 300 juta Ternyata Enggak dong Malah dia begini Busyarah Bisa masuk uang banyak Di trading Itu gimana ya Ceritanya Bisnisnya Yang apa ya Terus boleh gak jelasin Bisnis Busyarah Kok kamu ya Demi Tuhan Emang kuasa Boleh dibuka itu Kok kamu yang mau Bodoh Iya aku bodoh Makanya Kan udah ketipu Bukan ketipu Kan udah rugi yang awal Kok gak curiga yang kedua Karena dia selalu bilang Bahwa dia pada saat Aku hubungin itu Yang tentang Aku nagin-naginnya Dia bilang itu Kalau dia tuh coaching Jadi dia tuh Hanya dibayar untuk coaching Oke Bukan bisnis dia Kata dia Kata dia Itu kerjasamanya pun Sudah berakhir Oke oke Jadi dia Ya coaching lah ya Iya Bilangnya Pada saat itu kan Kita menganggap guru Iya kan Guru Istilahnya kayak Aku ke Mas Deddy nih Aku pasti Nganggepnya guru Maksudnya Jangan Maksudnya Tidak Jangan Iya maksudnya Tunggu saya buka Online trading dulu Iya kami nganggap Beliau tuh guru gitu kan Sahabat yang baik hatinya Sahabat super yang baik hatinya Siapa ya enggak Nanti Mas Deddy bilang Enggak lagi Emang Oke lah Saya mencoba menaruh Ada di tempat Kalian ya Oke Boleh-boleh deketan sama mic-nya Ini enggak akan nipu mic-nya Kalau deket Pasti hasilnya lebih baik Iya Oke Maju aja kursinya juga Iya Oke Jadi ditanya bisnisnya apa Terus Anda masuk Iya aku jawab dong Oh iya bu Kami bisnis ini-ini gitu kan Skincare dan rumah cantik Tapi awalnya Dia nanya bisnis aku Yang udah jalan ya Itu karemotif Japan Omiyage Aku bilang bu Apa itu? Kayak aku jual souvenir Jepang Karena kan masinya dulu Buru pabrik di Jepang Jadi dia tuh suka yang kayak Berbau Jepang Akhirnya kita bikin kayak Sablonan kaos Jepang Terus mark Jepang Buru pabrik dulu di Jepang? Iya Buru pabrik Dulu saya kerja di Salah satu perusahaan kecil di Jepang Tapi pulang kayak raya? Ya enggak juga sih Berproses kan Proses ya Terus sekarang habis lagi Habis lagi Habis lagi Tapi enggak semuanya dong Iya Justru minus Ong Karena setoran di bank Tetap jalan Ong Jadi ada cerita di balik pinjaman Waduh gimana sih ini Ribu-ribu banget Oke jadi Kalian ditanya bisnisnya apa Sufrenir Jepang Padahal saya tuh Enggak ada masinya Aku yang ditelepon Aku ditelepon Terus aku ditelepon Iya Udah jalan Maaf banget Kamu nih sedih Mau nangis kamu Kenapa? Enggak serius Kenapa? Enggak Saya merasa menyesal aja Ngangkat teleponnya Kita malah itu Jadi Ngangkat telepon istri Mario Teguh Jadi Enggak ini istrinya Mario Teguh Tapi ya Allah Saya tuh kayak Ngerasa bersalah aja Sama suapiku Sama Mas Inyo Yang emang Ngajarin aku rendah hati Sadaran Kayak jadi kayak gini gitu loh Itu loh Mas Det Aku berusaha nahan Untuk gak nangis Tapi kalau Mas Det Suruh aku cerita ini Kayak Gak kuat gitu loh Karena Aku bener-bener inget Tanggal Tanggal kejadian ini Terjadi Itu aja Jadi Penyesalan Aku disitu Kalau aku inget tanggal 13 Aku benci banget Dengan tanggal itu Sati Mas aku izin minum ya Sorry ya Saya tadi bukan ketawa-tawa Ngededekin kalian Tapi Maksudnya Karena keadaannya aneh Kejadiannya aneh Kami paham Tapi ini Ternyata Sampai Sampai Seperti ini Nah Syarah Sorry ya Saya lanjut ya Maaf ya Maaf Saya gak benar-benar ingin Maksudnya menangis Tapi sorry Saya kayaknya paham deh Ditanya bisnisnya Apa dan sebagainya Lalu gimana caranya Diminta duit Kalau bukan Benambasador Gini Tanggal 13 itu kan Dia ngajakin kita ketemu Padahal itu aku bilang Itu aku gak bisa Cepet-cepet Karena emang hari ini Aku ke Jakarta Tapi ke Gias Gitu Ada salah satu acara Di Jakarta Aku dateng Nah terus dia tetep Aku rumahnya disitu kok Jadi intinya dia maksa Buat ketemu Dengan Aku udah bilang Kayak aku telat deh Soalnya aku masih disini Gini-gini gitu Tapi gak apa-apa kok Kita rumahnya disitu Akhirnya kita baru ketemu Kayak abis maghrib Mau ke Isa gitu deh Aku lupa jamnya jam berapa Nah terus Beliau tuh bilang bahwa Yuk Ini yang bikin saya kesentuh Omongan beliau Yang ini yang bikin saya kesentuh Kami punya 33 juta followers Kami ingin ini bermanfaat Karena usia beliau Sudah tidak muda lagi Kami pengen Apa sih Followersnya ini Menjadi manfaat Untuk banyak orang Nah itu kan aku nyes Gitu loh Seusia beliau Yang menurut kami Harusnya udah pensiun Beliau masih bisa ngomong Kayak gitu Gitu Itu yang bikin kami Tergugah untuk ya Oh niatnya baik ya Beliau Untuk memakai Followersnya ini Yang katanya beliau Mereka selalu doktorin kita Dengan 33 juta orang Dari mana 33 juta Katanya dari jumlah Twitter Facebook Youtube Instagram Aku juga gak tau Pokoknya dari itu semua Pokoknya itu semua Katanya totalnya 33 juta Akhirnya kita Saat itu ya Karena kita tau ya Kita tuh gak ada uang lagi Kita udah gak ada uang Karena udah habis-habisan di trading Kita udah gak ada uang Tiba-tiba kita disuruh datang lagi Tengah 15 Itu ada bukti chatnya Ada bukti chatnya Kamu udah sampai Besok dateng kan Gitu-gitu Pokoknya intinya ada chatnya Semuanya rapi Tersusun rapi Akhirnya kita dateng Tengah 15 Nah yang bikin kita makin percaya Beliau tuh kayak nulis di satu papan Suami beliau Bapak motivator Indonesia Itu menulis di satu papan Cara membesarkan networking kanemoji Rumah cantik kanemoji Yang aku bilang salon kecantikan Jadi udah dipersiapkan nih Ya wablu alam Tapi yang jelas papan itu udah ada Stabilo udah ada Spidol udah ada gitu Jadi bukan stabilo Spidol sudah ada Jadi ya Menurut saya sih Sudah dipersiapkan ya Karena dari awal kita Gak tau bakal ada papan itu Iya kita pun juga Gak Ya istilahnya dateng kesitu Cuma diundang Dateng Dan itu Kayak ruangan Umum di sebuah hotel ya Omdet Kayak di ruangan kayak gini gitu kan Tapi itu untuk umum Tamu hotel Dan entah gimana caranya Disitu ada papan tulis sama itu Gitu kan Berarti emang udah-udah Sewa bisnis roomnya di hotel gitu Iya Tapi setelah itu ketika kita kesitu Kita tau disitu tempat umum sebenernya Oke Tapi dijadikan untuk Kita ngobrol Dan ada papan tulisnya disitu Berarti kan papan tulisnya Memang sengaja dia bawa Dia siapin kesitu Ketika kita dateng Dia langsung presentasi Karena sebenernya gak ada papan tulis disitu Itu tempat umum Iya Nah itu Beliau tuh kayak nulis Strategi Strategi Network online Network ini Dan kalian percaya itu Iya Kita percaya itu Karena Sorry saya potong lagi Tapi dia bukan brand ambassador Bukan Dia minta 15% komisi Dalam MOU jelas Tadinya mau masuk ke Susunan PT kami Terus Saya gak mau Kalau masuk PT Wah ribet urusannya Kecuali memang dia beli saham kita Oke dia masuk Nah ini kan Cuman kerjasama aja Dia mau masuk PT Ya kita pun gak mau kan gitu Dia ngacipin Dia mau minta Golden share aja gitu Kalian gak mau Gak mau Kalau bisa keluar duit 5 miliar Belum sampai situ Belum Masih lama Terus pas itu Tanggal 15 Nah kita Udah dijelasin kayak gitu Pastikan kita juga pulang Dalam keadaan kayak Aduh kita Terngiang-ngiang gitu kan Terngiang-ngiang Tapi gak ada duit Tapi terngiang-ngiang Tapi gak ada duit Nah Aku bilang gini Bu nanti kita Konfirmasi lagi Ibaratnya Nanti deh kita konfirmasi Eh dia Nawarin lagi Kebetulan tanggal 17 Saya di Bangun Jiwo Saya mau kebangun Jiwo Selasa atau Kamis Ada itu chatnya Saya kalau Kalau apa Tanggal pastinya Khawatir salah ya Tapi intinya Saya Ada dibangun Salah satu villa dia Di Bandung Saya ada disana Oh yaudah Bu Kalau emang kayak gitu Yaudah disana aja ketemuannya Terus dia bilang kan Mau hari ini apa hari ini Jadi dia Itu lagi Apa sih kayak Nge-push lagi Terus dia itu Nge-pushin aku Untuk bawa Apa sih saham Laporan keuangan Laporan keuangan Iya Laporan keuangan Yang kalau dia berenang Basaru Ngapain minta laporan keuangan Iya Ngapain Ngapain Terus pas itu kita datang Ya kita dengan polosnya Kita printin tuh Laporan keuangan Pusahaan kita Kita printin Terus Yaudah Bu Dia bilang lagi Intinya pengen Memanfaatkan followers ini Jadi manfaat Buat banyak orang Jadi berkata Itu laporan keuangan Ada NDA nya Ngasih ke dia NDA Rahasia gitu Enggak Memang ngasih aja Ya kita kasih ke dia Ya dia sekarang Punya 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 Oke Terus Terus pas itu Abis kita datang Yaudah Terus dia Pulang itu langsung Nelfon Nelfon masinya Minta 18 miliar Demi Tuhan yang maha kuasa 18 miliar 18 miliar Karena dia tuh selalu Ngiming-ngimingnya gini Kamu liat deh Billions Group itu Sampai ditutupnya Saking gedenya Dipegang oleh Pak MT Demi Tuhan Billions Group Net 89 Trending Saking gedenya Ditutup Sampai ditutup Ketahuan Polisi gitu Maksudnya Saking gedenya Komunitasnya dia Karena dia Iya Jadi dia minta 18M Untuk ngegedein Kanemochi Ngegedein tuh Dengan networking ya Networking Yang tadi dia bilang Misalnya aku kan punya Salon kecantikan di Bogor Sama Karawang Dia mau bikin itu seluruh Indonesia Dan tanggal 15 itu Di papan udah ada Udah Udah dia bentuk tuh Kayak dibikin franchise lah Bahasa sederhananya Bahasa sederhananya franchise Berarti dia minta 15 miliar Untuk 18 miliar Jangan dikurangi 18 miliar untuk Ya untuk bayar Franchise itu Supaya ada ribuan cabang Se-Indonesia Untuk bikin franchise Franchise rumah cantik Kanemochi Bukan untuk bikin franchise Jadi ngasih ke dia Buat ada cabang dimana Untuk dia kasih konsultasi ke kita 18 miliar Iya Dan dia Untuk konsultasi 18 miliar Bukan Maksudnya dia tuh nanti cabang dimana-mana ada Gitu loh Untuk buka cabangnya kan Kalau buka cabang kan butuh modal Iya Networkingnya tetep ketika buka Satu cabang kan kita ngeluarin uang lagi Jadi itu bayar ke Iya dong Berarti untuk konsultasinya 18 miliar Iya konsultasinya aja Iya Iya betul begitu Wow Makanya kita langsung mundur teratur Kita mundur teratur Ngomong-ngobrol lagi Turun jadi 8 miliar Iya kan Turun Ngobrol Kita juga 8 miliar Masih Masih gak kuat nih Catet nih Harga gue kemurahan Mas jadi nanti jangan ketawa lagi Kenapa sih Saya gak ketawa Saya merasa bodoh Kita tolo banget Iya memang Cuma saya merasa bodoh jadinya 18 miliar Iya Pertama minta 18 miliar Itu ditelepon Mundur dong Duit dari mana Buruh pabrik di Jepang Pernah liat aja belum pernah Kebayang aja belum isinya Iya Terus Turun Ngobrol-ngobrol lagi Jadi 8 miliar Itu Entah dulu Biar tau mas jadi Ngobrolnya itu Dia bilang mau ngobrol Kita gak tau apa-apa Kita ditelepon lagi Jadi dia tau kita mundur Dia nelfon lagi Dikejar lah intinya ya Dikejar Dikejar Turun ke 8 miliar 8 miliar Oke Gak mau juga Gak mau gak sanggup Gak ada uangnya segitu banyak Turun 5 miliar Mundur lagi kita Gak sanggup Ini padahal belum Kalau buka cabang keluar duit lagi Dan sebagainya Pasti Tapi dia selalu mengiming-iming kita Bahwa kita akan dapet uang Dari orang yang buka cabang kita Ya karena franchise kan Iya Gitu Nah turun 5 miliar Kita mundur lagi Sampai dia ngejar lagi Yaudah deh Katanya Dicicil aja 40 kali Bahasa dia Wah kita pikir kan Malekata bersayap 5 miliar dicicil 40 kali Selama 5 tahun lah Lebih kurang Atau 40 kali itu Kalau dia pasti berpikirnya Gak mungkin nipu-nipu juga Karena dicicil Karena dicicil 40 kali Tetapi Pada kenyataannya Dia minta DP Dia nelfon nih Dia ngirimin Kayak apa sih Pointers Pointers Kita yang suruh ngisi Jadi dia gak mau duluan Jadi seolah-olah Kita yang ngisi Kalau dilihat dari chat Whatsapp itu Seolah-olah Kita yang mau Padahal Baik telpon Dia udah setting Agar kita ngisi Sesuai itu Sesuai yang diomongin Ditelepon Jadi seolah-olah kan Kalian yang minta Lalu Lalu Yaudah kita isi Sesuai telepon yang dia Yang dia Omongin Yaudah kita isi Dengan polosnya kan Itu awal Dari kita nolak Sebenernya Yaudah kita mikir Kalau nyicil Gak mungkin nipu Kayaknya om ded Gitu kan Ternyata Telepon nyicil kan Ada proses nih Iya Ada proses Dia pun Dia pun menjanjikan Pada saat udah Terjadi nanti MOU dan sebagainya Ya dia mau langsung kerja Ibaratnya langsung Ayo kita bikin Acara di hotel Dimana dimana Udah ini belum sampai situ Masih banyak lagi Oke Itu terjadi Telepon tanggal 18 Nah Kita udah memundur lagi nih Ini belum jadi nih Tanggal 18 Agustus Belum jadi Kita memundur lagi ya Kita udah gak ngabarin dia Tapi tiap hari tuh ada chat Ya nanya kesehatan Ya nanya apa Ya pokoknya intinya ditanyain lah Nah akhirnya yaudah Tanggal 26 Nih puncaknya ulang tahun ku Aduh Aku sedih banget ya Kalau ingat itu Ya 26 Agustus tuh dia chat Yang bikin kita tuh Mau gak jadi Jadi-jadi Katanya gini Selamat siang Bu Syarah Saya dapet Bapak MT Boleh dibaca gak chatnya Biar gak salah ya Ini puncaknya Puncaknya banget Ini chatnya udah banyak banget Jadi kayak Harus nunggu dulu Harus di scroll Kenapa gak di capture Udah di capture Sama staff ku Tapi Dia kayak Kayak Gak tau di yang mana Karena banyak banget buktinya Ya udah intinya aja deh Ya intinya Pokoknya dia diundang Oleh tim Manga Jepang Untuk Ya kita mikir sama-sama Jepang kan Untuk Menghadiri acara Apa-apa-apa Yang akan diputar Sebelas negara Dan bayangin Kalau kita launching Kanemoci Beauty disana Wah kita mikirnya kan Sebelas negara Om Ded gak main-main loh Sebelas negara gitu Kita mikirnya Yaudah lah Anggaplah bukan Sebelas negara Berarti se-Indonesia aja Kan pasti kena Kalau Kita bukannya Gak tau diri ya Mikir sebelas negara Bukan ya Tapi artinya Kalau sebelas negara aja Dia berani ngomong begitu Apalagi Indonesia Kan gitu logika sederhananya Akhirnya disitulah Kita mulai Ya Bu maaf Maaf ya Oke aku selasa kesana Gitu-gitu Pokoknya aku langsung chat kayak gitu Karena dia duluan chat aku Itu murni Aku di chat sama dia Terus Uditi gimana Nah terus tanggal Kita ketemulah Tanggal 30 Nah 30 ini mungkin takut Aku gak jadi di chat lagi Bilang udah banyak yang mau nih Reseller Oke Kita bilang oke Bu Aku lagi di jalan 40 menit lagi sampai Gitu aku bilang gitu Nah tanggal 30 Nah ini mulai Dia suruh kita telatangan Pas kita datang Nah kita komplain Gimana komplain kita Di Pada hari itu kan Tanggal 30 ya Omdet ya Tapi di surat MUI nya tuh Tertulis tanggal 18 Agustus Nah kita tanya kan Bu kok tanggal 18 Agustus Gitu kan Gak apa-apa ini formalitas aja Ya gak ada urusannya juga sih Silahnya gitu kan Ya khawatirnya nanti Pembayaran di depannya Juga dimajuin kan gitu Pikiran kami pada saat itu Makanya kita nanya Kok tanggal 18 Gak apa-apa buat formalitas aja gitu kan Oh yaudah Terus pas di terakhir Yang tanda tangan pun Kok bukan Mario Teguh Kok Lina Teguh Ya saya disini sebagai Manager dan co-foundernya Co-founder MTSC MTSC Super Club Nah kita berpikirnya Oh gitu Yaudah deh Gitu kan Ya kita kan Tapi dalam hati kita Kemauan kita ya kan Kontrak kerjasama dengan Mario Teguh dong Gitu kan Bukan sama Lina nya Gitu kan Gitu Nah tapi ya Itu tadi kita Menganggap beliau itu Bener-bener guru ya Pada saat itu Yaudah deh Kita selalu ngalah Gitu kan Oke Tanggal 30 Ditulis tanggal 18 Segala macem Udah deh Udah selesai deh Dan kita gak disuruh baca kontrak Suruh tanda tangan doang Udah formalitas lah Gitu kan Gitu Yang dia jelasin disitu Nanti pembayarannya sama Seperti yang kemarin Ditelepon Gitu kan Infonya Oh yaudah Berarti DP 1 miliar Tiap bulan 100 juta Gitu kan Yaudah deh Udah selesai tanda tangan Nah singkat cerita Pada tanggal 15 Agustus September tuh Kita ditagih Kamu masuk uang dulu 1 miliar Udah Udah Dp 1 miliar kan Nah pada tanggal 15 September Itu kita udah ditagih Pembayaran Yang 100 juta nya Terus saya Komplain dong Itu yang nagih Asistennya Karena usah tanggal 30 kan Iya Kita bilangnya Pak Kan kita tanggal Tanggal 30 Kenapa ini tanggal 15 Udah ditagih Tidak pak Sesuai yang ada di kontrak Disitu kita udah curiga Di kontrak kan Harusnya juga 1 bulan kemudian Enggak pak Di kontrak Kita tulis tanggal 15 Loh Kemarin kita udah komplain Katanya formalitas Tapi kenapa sekarang ditagih Jadi 15 hari itu Udah masuk 1,1 miliar Oke Mau gak mau kita Yaudah ngalah Bayar lagi tuh 100 juta tuh Nah duitnya Sampai berapa duit Kita 1,6 Ditambah ada Hampir 100 juta Untuk bayar webstore Yang sampai saat ini Webstorenya pun Gak jadi Berarti sudah 1,7 miliar Tapi banyak pengeluaran lain Di luar itu Contoh Kayak dia Nyuruh kita untuk Beli tiket first class Kita yang beli Kita disuruh branding Keliling dunia Tapi kita yang bayar Anda beliin dia Tiket first class Demi Tuhan yang maha kuasa Itu ada buktinya Traveloka Hah? Buat dia jalan? Ya karena katanya gini Dia selalu Jadi gini Di dalam cerita Doktrinnya dia Dia selalu ngirimin Ada 12 artis lebih Yang dia Saya tidak tanya Dia selalu kirim Kayak artis misalnya Sebut aja artis Jangan Udah pokoknya ada artis Artis Disebut Jadi kayak Artis A nih Misalnya artis SC SC juga nih Artis namanya SC Sekarang sudah Gue gak tau Saya nanya Pokoknya saya emang SC aja ya Dia tuh kayak ngirimin 8 foto artis itu Yang satu tagnya Misalnya di Korea Yang satu Singapura Satu mana Kamu lihat deh Pesawat yang sama Tapi di tagnya Bertahun-tahun beda Ini sampai 8 kali Oke saya cuman Oh yaudah gitu kan Terus ntar dia ngirim lagi Artis Beda lagi nih Artis lain yang Initial M Apa Itu apa Maksudnya gak artisnya Ya itu buat doktrin kita Biar mau nurutin dia Naik first class Siapa yang naik first class Bu L T Istri beliau Jadi saya Mbak Syarah MT Dan LT LT ini Kita disuruh bareng-bareng Ke Eropa Ke Amerika Kita pun disuruh naik Kita sampai ada Saya sebutin artis Saya seneng banget Waktu itu lihat di storynya Boleh sebut ya Aku bilang gini Bu Kalau namanya Karena itu aku yang nyebut ya Gak apa-apa ya Maksudnya Maksudnya kalau itu kan Aku chat pribadi Bu Kalau namanya Kak Cinta Laura Ini naik ekonomi Aku gituin kan Terus dia bilang Karena dia sering naik first class Terus saking dia doktrin aku Biar kita mau Untuk naik first class Karena dia sering naik first class Maksud aku gini Kami saking gak maunya naik first class Karena mahal ya Karena mahal Gak maunya itu ya Gak mau itu karena mahal Dan gini kan Ketika kita beli kan Bukan hanya tiket pesawat Tapi tur Kalau namanya Cinta Laura Kenapa Iya saya bilang begitu Kalau naik aja Masih naik ekonomi Udah hebat Maksud saya ngomong begitu Maksudnya Saya ngomong begitu ke beliau Terus dia bilang gini Enggak karena dia udah sering naik first class Makanya naik ekonomi Iya Katanya begitu Jadi intinya Biar saya mau naik first class Padahal saya udah bilang Seorang cinta Laura Yang saya kagumi gitu Dan Luna Maya aja Kalau naik itu naik ekonomi Gak malu gitu Gak malu Naik ekonomi pun gak malu Terus dia bilang gini Kalau mereka naik ekonomi pun Di Apa Di booking satu pesawat Palamu Wallahi ta'ala Dia jawab kayak gitu Saya gak mongong Ya gak bukan Palamu Palamu Gitu P.A Saya Ini saya ya Jujur ya Saya kalau keluar kota Atau keluar negeri Kemana-mana Kemana lah Mau ke Amerika Paris Hongkong Singapur Sebutin aja lah Saya kemana Saya tuh beli Bisnis class Saya pakenya Bisnis class Ya Dengan alasan Badan saya tuh Gede Dan kaki saya Saya tuh tunggunya Tingginya tuh 180 Bukan karena Biar di posting 10 kali kan Bukan Bukan Jadi kalau saya Naik ekonomi Nyampe Amerika Kaku Gitu Karena udah di badannya Badan segede gini Tempel-tempelan Nama orang samping Makanya saya Selalu pake bisnis Saya seumur hidup Gak pernah naik First class Ya Itu dia Doktrin kita Untuk naik itu Ini biar orang Ngetahu ya Saya seumur hidup Gak pernah naik First class Karena menurut saya Gak worth it Karena bisnis aja Udah bisa tidur Udah enak Udah bisa Kalau ke Amerika Gitu naik bisnis aja Udah bisa tidur Gak pernah naik First class juga Apalagi kita kan Naik ekonomi Makanya Pas beliau Ngomong kayak gitu Aku selalu nyari Pembelaan Kayak aku Misalnya liat artis Naik ekonomi Dengan pedenya Dan aku tau dia artis besar Kayak Kak Luna Gitu Ya aku gituin makanya Terus jawabannya ya Kayak tadi Dia sewa satu pesawat Katanya Gak Ya itu kan Aku gak tau Gak Anak gue kena Luna kok Gak Dia naik ekonomi Karena bisnisnya abis Tapi bukan karena itu kan Sewa sepesawat Gak Dari mana sewa pesawat Dari Hongkong Sewa pesawat Gak ada sewa pesawat begitu Jadi kita selalu di doktrin Ya di doktrinnya Jadinya di doktrinnya Seperti itu Ini udah gak masuk akal Kalau harus beliin Tiket first class Mungkin udah gak masuk akal Terus suruh ke Eropa Itu banyak negara Terus kalian nemenin di jalan-jalan Bukan Terus kita suruh ke New York Fashion Week Itu tanggal 30 Tanah tangan Tanggal 31 Suruh ke New York Fashion Week Ngapain Katanya Branding apa gitu Terus saya kan gak nurutin Dia sampai ngirimin harga Ini pasang billboard disini Itu sekian ratus Dia sampai ada nyebutin Artis inisial Kak gitu kan Katanya nih Dia biar gak dibully lagi Dia pasang foto disana Gak ngerti deh Itu dari Agustus Saya udah di doktrin Dari setelah Di tertangan Jadi udah terlanjur Dari kamu beli Tiket first class Beli Ada bukti Transfernya Berapa duit Hampir 400 300 330 lebih Lupa deh Dan itu untuk Beli tiket itu Kami sampai jual Mobil Kesayangan kami Buat istilahnya Nurutin Kamu Kamu jual Mobil Kesayangan Kamu cuman Buat beliin dia Tiket Karena kata dia gini Nanti kamu akan Balik lagi Punya uang banyak Terus itu kamu bisa Beli lagi Mobilnya dengan Tahun yang lebih muda Karena kan kita Beli udah lama Maksudnya kita dari dulu Punya mobil itu Karena kita kan Di Karawang Orang kampung Kalau ke Jakarta Kan Totalnya udah berapa deh Ya kalau kerugian Kita hampir 5M Dengan kerugian Produk Dan sebagainya Hampir 5M Lebih malah Tapi Kalau uang yang masuk Rekening dia Itu tidak Sampai segitu 1,7an Ini tambah-tambah Harus beli tiket Dan teman-temannya Kalian pergi tapi kan Ke Sono kan Pergi ke Sono ngapain Nemenin Enggak Gak jadi pergi Kita cancel Kita cancel Tapi baru 3 hari Sebelum berangkat Sebelum berangkat Kita udah beli Kita cancel ke Traveloka Kita minta refund Meskipun dipotong Lumayan banyak Lumayan banyak Karena 3 hari Sebelum berangkat kan Karena sebelum berangkat itu kan Kita istilahnya pengen tau nih Udah jalan lebih kurang 7 bulan ya Gak posting-posting Gak posting Gak ada Istilahnya gak ada Value yang dia janjikan ke kita Itu gak ada Akhirnya kita Istilahnya Apa sih value yang lu mau berdirikan Akhirnya kita Istilahnya paling gampang Di pemikiran kita Lu posting deh Coba ada impactnya Tapi bukan yang katanya Beliau Dia gak pernah ikut bisnis kalian Karena yang bikin berjanjian Ya kalau gak bikin bisnis Kita ngapain kerja sama Mama Lina Teguh Kan itu logikanya Ya kita orang kampung Tapi juga gak sampai Kayak gitu bodohnya Makanya di pers conference-nya Mereka tuh Mario gak ada Di dalam bisnis ini Itu kan Nah logika sederhananya Ngapain kita bayar Seorang Lina Susanto Semahal itu Tapi kan yang Anda kejar kan MT-nya Iya Tapi kan yang dana tangan Bukan dia Ya karena dari awal Ada kita punya banyak kerja Foto Bukti dia selalu ada Dia tidak pernah miss Tapi kan tidak ada chat Untuk bisnisnya Ada kok Kata siapa Dengan MT-nya Ada banyak Kita Bahkan karyawan kami Sendiri chatan sama Pak MT Karyawan kami Menjadi saksi itu di kantor Katanya siap kali ketemu kalian Katanya dia cuma jemput istrinya Eh menjemput gimana Terus kalau yang menulis di papan Gimana editan Panggil aja semua tim Tim IT ahli Untuk cek Nah ini laporan ke polisinya gimana Polisi nerima gak Karena tanda tangan kontras Langsung diterima Itu luar biasanya polisi Kita baru dateng Kasih semua bukti Itu gak nyampe satu jam Itu langsung luar biasa Dia bilang ini Polisi bilang gak apa Ya itu Penipunan pengelola Unsurnya Sudah masuk Unsurnya masuk Makanya laporan kita pun diterima Kalau misalnya laporan kita Gak diterima Ya kita pun juga gak Gak berani Bicara seperti ini Kan gitu Gak berani Jadi makanya di pers conference Pak MT bilang Itu hanya jemput istrinya Itu gimana urusannya Ya istilahnya logika sederhananya nih Kita mau ngeluarin uang Istilahnya mau ngeluarin uang 5 miliar nih Untuk kontrak ya Untuk bayar Lina Susanto Ya mohon maaf Lina Susanto itu siapa Dan yang dia gadang-gadang Atau bujuk rayu ke kita 33 juta followers Itu kan Mario Teguh Ya Di surat kontraknya pun juga tertulis MTSG Yang pasti bukan temannya Cinta Laura sih Ya bukan Aku jadi sebut Kak Cinta Laura Disini aku malu deh Gak apa-apa Gitu Ya banyak sih om Alasannya dia gak posting apa Kalau posting itu kan Bukan beri nama Sador ya Postingannya beda ya Berarti postingan tentang bisnis Gak jadi gini Jadi awalnya tuh dia tuh Jajin kita tuh ada di papan ya Kayak Zoom Nanti dia bakal ngarahin orang Istilahnya model-modelan kayak Billions Group lah Ngerti kan networking Networking bener-bener Yang orang kalau dia Zoom Nanti kan ada yang ikut Tiga mau buka rumah cantik Misalnya di Medan Yari franchiser Franchiser Terus kayaknya Cara kerjanya MLM Cuma karena dia tidak melakukan itu Kita minta yang simple aja deh Lu posting dulu deh Dan ternyata yang di posting Bukan sesuai yang diperjanjikan Ya dia posting kanemoji Japan Omiyage Souvenir Jepang yang udah jalan Beauty Kita kan beauty Kita kan skincare Kita kan rumah cantik kanemoji Tapi dia laporin kalian balik Dia laporin gak berdasar apa yang mau dia laporin Itu laporan perdata om Perdata? Perdata Kita tanggal 15 udah transfer Yang melalui hukum tuh siapa? Yang gak networking siapa? Satu miliar? Saya juga pernah dilaporin Pakai 12 pengacara Dilaporin Gitu makanya kita memang Dilaporin secara perdata ya Tapi kita pun akan Gugat Mungkin kita Dengan lawyer kita akan Ini dapet info ya Saya gak tau nih Dapet info nih Dari tim katanya dia bilang skincare kalian Ada belatung Nah ini yang paling lucu Ada belatung ya Iya ini yang paling lucu ya Kita kerjasama Bukan belut ya Bukan Kita pun udah-udah Klarifikasi berulang kali Tentang belatung Silahkan Om Deddy soalnya gak nonton kali Klarifikasinya Ntar aku nangis lagi Jangan nih Jadi tanggal Apa namanya Kan kita kerjasama Agustus Nah Sebenernya Kalau Ini bukan belatung ya Tapi aku cerita dulu Ini Omongan aku yang salah itu terjadi Di bulan November Ambil Akhir-akhir November Itu aja dia udah gak melakukan apapun Nah November ini Tiba-tiba aku dapet chat Dari orang gudangku Orang gudangku Namanya anak-anak Polos ya Bu ada belatung di skincare Aku juga panik kan Saking paniknya Tuh chat Aku kirim lah ke dia Aku kirim ke dia Tanpa aku Pastikan dulu Bener gak belatung Nah abis aku kirim Aku ke gudang dong Pada saat aku udah mulai agak santai Aku ke gudang Ngecek ternyata Ini bukan belatung Kamu selalu ngomong Ini rayap kardus Aku bilang Dan logikanya Gak mungkin dong Gimana cara belatung Masuk ke dalam skincare Sedangkan botolnya kan ada wrapping Rayap kardusnya dimana? Di dalam kardus Di kardus Oh gak di skincare Bukan Kan kayak gini kan Pasti di kardusin tuh Nah kardusnya tuh Dimakan rayap gitu Sebenernya tuh Jadi bukan belatung Itu sudah kita Klarifikasi berulang kali Nah ketika klarifikasi Dia tetep gini Aku makin gak Istilahnya gak mau posting Gak mau networking Gak sebagainya Oke Apa yang harus kita lakukan Supaya ini ini Selesai Tetep jalan Tetep jalan Dia minta kita bayar Salah satu pengacara Ya lumayan harganya 120 juta Untuk Apa sih Retainer Klarifikasi Untuk orang PT nya dipanggil Sampai kita nurutin tuh Kita keluar uang lagi 120 juta 120 juta lagi tuh Si pemilik pabrik Untuk datang ke kantor lawyer Dan membuat surat pernyataan Tapi gak ada apa-apa juga Gak ada apa-apa juga Dan surat si Si apa namanya Pemilik pabrik pun Sudah memberikan surat pernyataan Surat pernyataan bahwa Kalau ada apa-apa Dengan skincare Misalkan ada yang pake Terus muka jadi rusak Dia siap bertanggung jawab Karena Dia yakin Produk yang dia buat Itu aman dan bagus Gitu Dan kami pun Ya dia udah oke Ya kenapa kita gak Saya tuh masih ngertinya gini kan Trading mat 89 itu juga banyak korban Dan banyak masalah Ya ratusan ribu orang Kenapa kalian masih bisa percaya Ya karena pada saat itu Kan namanya dia bilang dia coaching Kita kan percaya aja Kan aku bilang Bahwa dia itu Kita anggap sebagai Guru Dan pada saat kita Kerjasama itu tadi Kan baru ditutup omdet Jadi kita belum tau Korban-korban Segala macem ceritanya Belum tau Karena Dan kalian disuruh bantuin dia bener Iya Suruh bikin surat pernyataan Suruh bikin surat pernyataan Bahwa dia memang disana Hanya Hanya coaching atau konsultan gitu Dan kontraknya udah habis Dan itu draftnya semua Dia yang bikin Kita cuma suruh tantangan Dan akhir-akhir ini kita tau Bahwa ternyata Dia bukan coaching juga disana Habis Ya dia founder disana ternyata Founder Nah oke Kita cut ya Kita cut Laporan polisi udah sampai mana Katanya kalian kemarin baru Preskon juga bener Iya Kita Saya Selaku pelapor Dan tiga orang saksi Sudah dipanggil Terus Kita tinggal nunggu Dari pihak penyidik Mungkin untuk Tambahan saksi-saksi lain Ya mungkin Pemilik pabrik Bakal dipanggil juga Kemungkinan Yang dipesannya ke polisi adalah Coba disetuntaskan Semaksimal mungkin Betul Kan kalau disini Kita gak bisa bilang Siapa yang benar ya Karena tetap harus ada penyidikan ya Tapi biarkan polisi Menyidik dengan Cepat Benar apa tidaknya Itu ya Supaya jelas Permasalahannya seperti apa Tapi yang kalian harapkan Dulu apa Misara Kamu apa Ya kalau aku Berharap Ada keadilan di negeri ini Supaya Duitnya balik Uangnya balik Dan tidak ada korban setelah ini Stop lah kayak gini Stop lah Duitnya balik Gitu Pidana atau apa Iya dong jelas Pidana Iya pidana Karena ya ini Pidana untuk penjara Maksudnya Iya Optimis ini Kalian bisa ngelawan beliau Optimis Optimis Karena kita tahu bahwa Kebenaran itu Kita bicara kayak gini Karena lawyer kita yang nguatin kita Pak Jama bilang Taruh kebenaran Di atas meja Dan kita berjalan di atas kebenaran Ya itu yang kita yakini Walaupun kita Bukan siapa-siapa Gitu Kita percaya itu Oke Saya paham lah ceritanya Kayaknya saya paham Tapi ini satu sisi ya Ini satu sisi Biarkan polisi nanti yang Menyidik juga Jadi Siara juga harus Nunggu waktu juga Untuk nyelidik juga Biarkan polisi nanti Menentukan Seperti apa kasusnya Selanjutnya Gitu ya Dan mudah-mudahan ya Tadi bilang ini bukan masalah Siapa ke siapa Tapi mudah-mudahan Kalau ini benar dan sebagainya Bisa diproses dengan Jujur dan adil Se-adil-adilnya Karena kalau begini Korbannya Kayaknya korbannya bukan kalian doang Kayaknya korbannya banyak Kalau benar Ya mungkin korban-korban lain juga Siapa tau Kalau ada yang Tau mungkin Yang benar-benar yang ngomong Cuma kalian doang Tapi intinya kita Ngedukung keadilan Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan Dengan sebaik-baiknya Amin Dan gak terjadi lagi hal seperti ini Karena kesian itu Uang kumpul dari berapa lama ya Dari kita jaman susah banget Istilahnya Dari 2000 Mungkin kita jualan Udah dari 10-15 tahun ya Dari istilahnya Saya dari jaman sekolah pun Udah mulai jualan Masinya ini Dulu supir angkot Jadi beliau itu Memulai dari nol Beliau kerja di cafe Makanya kemarin Ada satu perskon mereka Mereka bilang supir Iya Kenapa kita bangga kok Berarti duit hampir Abis-abisan nih buat itu Iya Bukan abis lagi Minus Minus Sampai utang kami banyak Gitu Oke Ya mungkin kita minta Bantuan dari kepolisian Untuk menyelesaikan ini Secepat-cepatnya Dan seadil-adilnya Saya gak bisa bilang Siapa yang benar Siapa yang salah Tapi Polisi pasti akan Bekerja Kami yakin itu juga Dengan baik Karena polisi sekarang Kan juga akan Penuh dengan tuntutan Iya Makanya jangan Percaya-percaya Begitu aja Dengan motivator Iya Ini buat Itu pengalaman banget sih Pelajarannya sangat Berharga dan sangat Mahal bagi kami Terus ini Om Ded Satu lagi Kita mau pesen Jangan suka Ngehina orang Dulu kita dihina Kita diincek-incek Kita diem aja Kalau sekarang Kalau kamu hina saya Maaf orang yang Kamu hina ini Makan pun kita yang bayarin Setiap makan Tidak pernah kamu Keluar uang sedikit pun Jadi jangan Pernah hina orang yang Sudah kasih kalian uang Sudah nurutin semua Keinginan kalian Apalagi yang kalian hina itu Mas Sinyo Suami saya Saya bangga sekali Dengan suami saya Kenapa memang Kalau dia supir Gak apa-apa kan Mas Ded Dia ceriwa halal kok Daripada Menipu-menipu Mendingan supir Tapi aku bangga Kenapa Punya suami Buru pabrik Buru pabrik Di Jepang semua Pasti akan bela kita Tapi kerjanya luar biasa Iya Sinyo thank you Syara Thank you Mudah-mudahan ini Cepat selesai ya Saya doakan nih Mudah-mudahan cepat selesai Supaya keadilan bisa Berjalan dengan Baik dan benar Dan Teman-teman di luar sana Udah banyak lah Penipuan-penipuan Seperti ini Kalau benar ini penipuan Udah banyak Jadi belajar dari sana Jangan sampai terulang lagi Dan ini jadi pelajaran yang luar biasa Hati-hati Jangan terlalu percaya Dengan omongan orang Jangan percaya dengan Kontrak bisa diakalin Dan sebagainya Jadi hati-hati Jangan tergiur Dengan mimpi-mimpi Yang Dikatakan oleh Siapapun Itu jangan tergiur Terima kasih Thank you Mudah-mudahan ini cepat selesai ya Mudah-mudahan Anyway Kiswinar apa kabar? Let's close 5 4 3 2 1 And close the door Jangan terima kasih